Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah semoga kita semua sehat selalu ya perkenalkan nama kakak Kak Novi kali ini Kak Novi akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenal api siapa yang tahu api di sini untuk mengawal kegiatan ini mari kita berdoa bersama dulu ya berdoa dimulai berdoa selesai langsung saja ya Kak Novi akan menjelaskan tentang api yang meliputi apa itu api sumber api sifat-sifat api manfaat api dan bahaya dalam kehidupan sehari-hari pasti adik-adik seringkan melihat api apa sih api itu api adalah suatu zat yang bersifat panas dan sangat berguna bagi kehidupan apakah adik-adik ada yang tahu sumber atau asal api sumber atau asal sifat-sifat api itu bisa dari matahari lilin obor listrik korek api kompor kayu dan batubara sekarang Mari kita kenali sifat-sifat dari api ya ada yang tahu tidak apa sifat-sifat dari api ya sifat-sifat dari api adalah yang pertama api tidak tahan dengan air jadi jika api diseram dengan air maka api akan memadam alias mati yang kedua api bersifat panas jadi adik-adik harus berhati-hati ya dengan api jika terkena api maka akan memakai kulit kita melepuh dan yang ketiga api memerlukan dengan oksigen atau udara agar api bisa hidup menyala nah sekarang Mari kita lihat apa saja sih manfaat api manfaat api diantaranya adalah untuk penerangan zaman dahulu sebelum ada listrik yang yang digunakan sebagai penerangan ada lilin lampunya dan obor sekarang pun sebagian orang jika mati lampu masih memanfaatkan lilin yang menyala dengan api sebagai sumber penerangannya dan yang yang kedua untuk memasak api sebagai sarana untuk mengolah atau memasak makanan agar cepat matang dan yang ketiga untuk menghangatkan badan saat suasana dingin kita akan menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan tetapi harus tetap berhati-hati ya agar api tidak menimbulkan bahaya selain memberikan manfaat api juga dapat menimbulkan bahaya api adik-adik tahu tidak apa saja sih bahaya api bahaya api bisa menimbulkan bahaya ketika api menjadi besar sekarang Mari kita lihat apa saja sih bahaya api dapat menimbulkan kebakaran api yang besar bisa membakar rumah gedung dan hutan jadi jika adik-adik menyalakan kore api atau lilin hati-hati ya dan perhatikan benda di sekitar kalau adik-adik tidak berhati-hati bisa jadi benda-benda yang ada di sekitar dapat terbakar jika api kecil bisa membuat sahabat kita dan jika api besar bisa menjadikan bahaya bagi kita Kak Novi akan sedikit menjelaskan proses terjadi pembakaran biasanya akan muncul asap yang pertama asap adalah uap yang terlihat atau dihasilkan oleh proses pembakaran setelah api membesar akan terlihat para api dan jika api sudah padam maka adik-adik akan menemui arang dan ada yang tahu tidak apa sih arang nah arang adalah sisa pembakaran yang masih berbentuk dan berwarna hitam seperti gambar berikut ini dan sedangkan abu adalah sisa pembakaran pada suhu tinggi dan lama yang sudah menjadi bubuk berwarna api seperti gambar berikut ini nah bagaimana adik-adik apakah sudah tahu apa itu api Kak Novi mau sedikit pesan nih adik-adik harus berhati-hati dengan api ya sampai disini adik-adik pembelajaran kita tentang api semoga amat dari ini bermanfaat ya sekian dari Kak Novi sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih